Ini hasil akhirnya sahabat bonsai setelah kita bersihkan, kita pemilihan cabang ataupun anak cabang dan juga pemenggalan kepala ini, mahkota. Jadi kita los dulu leher ini, kita berbesar. Dan transformasi atau reposisi adalah pilihan terakhir ya, karena setiap pelaku bonsai itu pasti mempunyai imajinasi, mindset atau pola pikir yang berbeda-beda. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan sebuah karya seni, yang disini tentunya karya seni bonsai ya. Jadi tidak ada istilah di seni bonsai, benar ataupun salah. Ini tergantung selera, rasa dan imajinasi, mindset programmer atau pelaku bonsai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih bersama dengan saya, binarno di channel youtube, Popo Bonsai Art. Sahabat bonsai, kegiatan hari ini saya akan melakukan transformasi besar-besaran. Ini sahabat bonsai, ini menurut pendapat saya ya, karena setiap programmer atau pelaku bonsai pasti mempunyai imajinasi ataupun mindset sendiri-sendiri ya. Jadi mohon maaf ini saya akan melakukan transformasi besar-besaran. Saya terlihat, jadi ya sesuai yang saya bilang tadi, setiap programmer pelaku bonsai pasti mempunyai imajinasi, mindset tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan sebuah karya seni. Jadi ini menurut mindset saya, ini akan saya potong, ya sahabat bonsai. Oke, akan saya potong, kemudian leher ini saya besarkan, jadi alurnya kesini, belok dulu kesini, ini saya berbesar untuk leher. Ini perlu besar ya, ini nanti kita los dulu. Jadi ini saya buang, saya berbesar kesini, ini sudah seimbang, belen kita potong, kemudian mahkota lari kesini ya. Terima kasih. 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 Voice. Terima kasih. Terima kasih. sahabat bonseng sahabat bonseng jadi intinya kita melakukan transformasi atau reposisi ini bukan tren bukan mencari pembenaran ya karena di bonsai tidak ada istilah benar atau salah jadi di bonsai ini hanya bermain imajinasi estetika sebuah pohon jadi siap programmer pelaku bonsai pasti mempunyai pola pikir atau mindset imajinasi tersendiri jadi ini ini adalah versi saya pendapat saya saya nol seperti ini ini posisinya masih ngelos dulu ya sahabat bonsai cukup sekian kegiatan hari ini sahabat bonsai semangat dan terus berkarya sesuai dengan mindset keluarkan dari rasa kita sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat dan sukses selalu selamat menikmati